Intro Shalom saudara-saudara, hari ini adalah hari Jumat, besok kita masuk dalam ibadah sahabat shalom. Saudara akan menikmati terus kebaikan Tuhan lewat hadirat Tuhan lewat ibadah online kita. Dan tentunya pasti saudara dipersiapkan untuk ibadah sahabat shalom esok hari. Nah sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kuasai hati pikiran kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, bicaralah bagi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur. Alleluia. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di dalam konteks Amsal 18 ini selalu bicara tentang nasihat dari kemarin. Maka sering sekali nasihat-nasihat itu sifatnya adalah berbeda-beda. Nah hari ini kita berbicara tentang Amsal ini yaitu Amsal 18 ayat 1, ayat 12, 13, dan ayat 21. Ayat 1, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amaranya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kayak saya bilang jangan terlalu banyak waktu berdiam diri tanpa bergaul. Karena kalau menyendiri terus, kita mempertimbangkan sendiri, mengolahnya sendiri, menganalisanya sendiri, tidak ada ruang diskusi. Akhirnya kesimpulan kita salah. Karena tendensi perasaan yang bermain, pikirannya subjektif bermain. Maka orang yang sering menyendiri tiba-tiba meledak, marah, menjadi amaranya meledak. Nah makanya kalau orang tidak punya pergaulan yang bagus, tidak punya hubungan sosial yang baik, kasihan nih orang punya gagal secara jiwa, mental, dan akhirnya dia bisa bunuh diri, atau bisa gila, dan segala macam. Ini harus dihindari. Jadi memang kalau orang menyendiri, itu untuk berdiam dengan Tuhan oke. Tapi menyendiri, merenungkan nasibnya, itu yang bahaya. Ini menjadi satu pelajaran, peringatan bagi kita masing-masing. Ayat 12 dan 13. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi udah tau ya, orang yang tinggi hati akan mendahului kehormatan, tapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Apa sih bukti orang yang rendah hati? Saling mendahului dalam memberikan hormat, cepat mengapresiasi setiap tindakan orang yang positif. Orang yang tinggi hati apa? Lebih banyak condong berbicara tentang dirinya, keberhasilan dirinya, tindakan dia, perbuatan dia, apa yang dia lakukan. Akhirnya menjadi masalah. Nah ini menjadi satu pelajaran, dua karakter sikap hati ini. Dua sikap hati ini, baik tinggi hati maupun rendah hati. Ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Kecelaannya. Apa itu artinya? Kita dengarkan dulu orang ngomong, baru kita ngomong jawab. Yang paling bahaya, orang masih ngomong, kita selah langsung seolah-olah kita tahu, padahal tidak tahu. Ini penting, dengerin dulu. Orang ngomong apa sudah jelas, baru kita ngomong. Artinya kita menghargai pendapat orang, kita hargai apa? Setelah orang mau kasih masukan, setelah itu baru kita memberikan jawaban kepada mereka. Ini adalah hal sebagai sebuah nasihat bagi kita semua. Di ayat yang ke-21. 21 firman Tuhan bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati adalah lidah ini. Jadi kita, yang kemarin saya sudah jelaskan, kita harus perkatakan positif, aku sehat, aku diberkati, aku diurapi Tuhan, aku dipakai Tuhan, keluarga aku diberkati, anak-anakku diberkati, pasangan hidupku diberkati, usaha bisnisku diberkati, pelayananku diberkati. Jadi perkataan-perkataan positif itu adalah perkataan yang membuat kita kuat dan semangat dalam Tuhan. Tapi kalau yang kita putus asa, aduh kayaknya kacau nih, perantakan nih, aduh nih kayaknya tidak ada jalan nih, begini sebagainya, itu membuat kita jadi pesimis. Nah ini menjadi satu pelajaran untuk kita masing-masing. Nah biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk nasihat-nasihatmu. Dan nasihatmu ini penting bagi kami untuk kami koreksi diri, dan kami mau berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Sudara tetap jaga kesehatanmu, ingat selalu berpikir positif. God bless you. Sub indo by broth3rmax